Terima kasih. Aku habis makan jamur, jadi kalau kita makan jamur, kita tentu tahu bahwa jamur itu adalah sebuah makanan yang sehat, dimana ketika kita makan jamur tersebut, maka kita akan menjadi kuat, itu. Masa apa ya? Saya Mario Bros. Oh saya Mario Bros. Saya kira Mario Sepung. Kita coba. Kenapa? Saya takut. Kok takut? Jadi gede saya bentar. Loh itu kalau jamur, itu jamur besar. Ini kan jamur crispy. Takut saya Pak. Nah coba. Ini kita ngomongin soal fakta unik saya. Oke. Super Mario. Mario. Itu. Super Mario Bros. Jadi Mario Bros. Jadi Mario Bros. itu sebetulnya adalah tukang ledeng asal Italia dengan bentuk seperti orang Meksiko dan dibuat oleh orang Jepang. Mario sebelumnya bernama Jamman saat game ini diluncurkan di Amerika Serikat namanya diganti menjadi Mario. Awal mula Mario adalah dari game berjudul Donkey Kong. Namun karena popularitasnya semakin naik, Mario Bros. dibuatkanlah game sendiri. Awalnya dari Donkey Kong dia. Jamur di Mario Bros. ada di dunia nyata. Dengan nama Fly Agaric yang memiliki efek bernama psikadelic yaitu efek halusinasi. Oh bener kata lu ya? Iya. Bilang mengkonsumsinya. Dalam game diceritakan jika makan jamur yang akan membesar namun sebenarnya itu adalah efek halusinasi sakit dari Mario. Dan dia memiliki kembaran satu lagi bernama Ruigi. Yang berasal dari kata Ruigi dalam bahasa Jepang itu artinya mirip. Tapi game ini seru sih. Wah. Satang lah ini dia. Pika, pika, pika cu. Kekuatan listrik. Kayaknya sering main ya kamu gamenya ya. Eh, kamu kan game-game old school. Game ini udah mulai punah. Game ini apalagi sudah mulai datar punah. Mario Bros. tidak akan pernah punah. Kamu yang punah. Kamu cuma sebentar doang. Tapi aku lagi nge-hits-hitsnya. Kalau Mario Bros. tahun 90-an ya. Iya. Terus kamu sih, ya lumayan lah. Kamu Sonic in the Hedgehog. Iya. Udah mulai jarang ya. Iya sih, jarang banget. Pokemon Go kan lagi nge-trend. Pika, 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 cu. Tuh. Tapi aku dikangenin. Walaupun game tahun 90-an, tapi Super Mario Bros. itu game yang dikangenin. Coba kita ingatkan lagi. Iya, masih ingat nggak? Super Mario Bros. Game yang bercerita tentang seorang tukang pipa yang menyelamatkan putri bernama Peach. Dari musuh bernama Bowser. Iya. Terus ada juga, masih ingat nggak nih? Duck Hunt. Duck Hunt, iya, iya. Duck Hunt itu adalah game berburu bebek terbang yang legendaris. Kalau gagal, akan ada anjing yang menertawakan kita. Iya, iya, iya. Cukup banget sih. Gimana apa? Dan aku mainnya tuh Super Mario Bros. Bahkan nggak gitu main. Sama ini, Sonic the Hedgehog. Udah lah, ini cepet nih kalau udah muter. Main banget ini. Soalnya seorang landak namanya Sonic melawan ilmuwan jahat namanya Dr. Eggman. Sama si Tails. Nah, ini juga game legend juga nih, Eggman. Walk, 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 walk. Mahalus kan menghabiskan semua titik kecil dan menghindar dari makhluk berbentuk seperti hantu. Harvest Moon. Harvest Moon. Main di PC tuh biasanya tuh awal-awal gitu. Game yang mengejarkan kita cara untuk beternak dan berkebun. Di sini kita juga bersosialisasi dengan warga desa dan menikah dengan salah satu gadis desa di sana. Iya, betul. Itu game-game zaman dulu ya. Space War. Keren sih. Eh, bukan lah. Kalau game, Space War tuh game pertama di dunia tuh kalau gak salah. Space War. Iya. Jadi. Tondra? Itu dibuat sejak 50 tahun yang lalu oleh Steve Russell. 50 tahun lalu. Space War ini adalah game yang sangat sederhana. Dua pemain berperan sebagai pesawat. Pak, Eggman, pesan kikil sama paru. Kok gitu? Maksudnya kata sederhana. Sederhana itu maksudnya sederhana. Dua pemain berperan sebagai pesawat ruang akasa yang berusaha untuk menghancurkan satu sama lain. Di game ini juga ada fitur seperti hyperspace. Dimana jika kita memasukkan hyperspace, kita bisa pindah secara acak di layar tersebut. Hyperspace. Ini jodoh habis ya. Ini main sama-sama banget. Masih begitu ya? Masih sederhana banget. Masih bener-bener. Belum lahir nih kali saya. Game ini mau bertahun lalu. Kalau Eggman juga kan sampai sekarang masih. Eggman pernah dibuat filmnya kemarin. Nah, ternyata ada juga di dunia nyata. Seorang pria bernama Remy Gellart membuat sebuah video dirinya menjadi pacman lengkap dengan hantu-hantu yang mengejarnya. Ya, unggah video tersebut di Youtube dan dilihat lebih dari 60 juta viewers. Lucu. Jadi kejar-kejaran dengan kostum pacman sama hantu-hantunya di berbagai tempat. Kayak di supermarket, lapangan go, tempat umum lainnya. Oh, ini gak unplanning ya. Jadi main masuk-masuk aja. Jadi bikin gaduh. Udah kacau. Kacau. Waduh, rusuh, rusuh. Tapi kan main game itu bisa bikin kecanduan, Pak. Ada beberapa tempat itu udah punya tuh rehabilitasi kecanduan game. Dulu teman-teman saya waktu jamannya Candy Crush itu banyak banget ya kecanduan. Pas lagi Pokemon gue baru-baru mulai banyak yang kecelakaan gara-gara Pokemon. Bahaya sebenarnya. Ini malah ada yang lagi mau menikah, eh dia malah main game di warnet. Kacau nih si gadis asal Tiongkok ini. Iya, iya. Kacau banget. Dia malah main itu di warnet dia. Ini pernikahan Anda, Pak? Teman saya. Oh. Si Can Cuhak. Tuh, di resepsi pernikahannya. Kacau banget. Dia malah main game di warnet. Si mempelai pria udah ngampirin si perempuannya. Itu sampai diseret-seret. Dia malah memperotak. Ini bener gak ya? Ini kayaknya si fragment ini. Kayaknya yang sih ala-ala. Canda doang, bikin-bikin lucu-lucuang. Akhirnya berhasil diseret lepas dari komputer kayaknya. Ya udah, kalau gitu aku sekarang mau pegas dulu ya. Benerin ledeng itu di rumah Bu Haji. Oh iya, iya. Bu Haji sum-sum. Ledengnya bocor terus. Eh, landak kan enak tau dagingnya. Kita makan yuk. Kita makan. Aduh, jangan dong. Ya udah. Aku juga lagi ini mau ngurusin listrik. Ada yang mau nambah KWH. Kemarin dari 4.400 menjadi 7.700. Emang Pikachu tukang listrik ya? Listrik dia sama kekuatannya. Aku mau ngurusin itu. Sama ganti ampernya ya, biar gak satu jalur. Ya udah, kalau gitu kita pamitan dulu sama sahabat pagi semuanya. Saksikan pagi-pagi, jangan lupa ya. Setiap hari, Senin sampai dengan Jumat, jam setengah 8 pagi. Tentunya hanya di net, oke? Pagi-pagi. Mario Bros. Mario Bros. Oh iya? Iya. Taruh tegur lagi, boleh tegur lagi. Pagi-pagi. Semalam.